Itu memungkinkan terjadi, nah MK sekarang saja itu dianggap sudah curang oleh publik persepsinya Karena membuatkan diksi perasa norma baru dan tidak hak kewenangan Karena itu adalah pembentuk undang-undang DPR yang memutuskan bukan kewenangan MK Dan itu dianggap kecurangan bagi sebagian publik, persepsi publik Jadi kecurangan dari awal Nah ini yang berbahaya sebetulnya menyetapkan lapangan pemilu kita adalah lapangan yang tidak datar Lapangan yang becek saya maksud Karena ada anaknya presiden Nah itu yang saya katakan repotnya lagi adalah Mbak Gita Karena orang Indonesia itu cenderung ngambil muka Itu juga nanti akan ngambil muka karena per tanggal 14 Februari itu Lebih ngeri lagi presiden itu masih presiden Pak Jokowi Kalau pada pemilu kemarin itu presidennya inkamben ia maju kembali Tapi kan dia cuti Kalau ini masih dalam kendali penuh loh Mbak gitu Nah jadi yang saya khawatirkan bukan konteks dinastinya Tapi adalah penegakan hukum yang gak equal Yang diskriminatif atau nanti adalah pemilu yang tidak fair Yang tidak jujur, tidak adil Pemilu yang partisan dan pemilu yang seolah-olah pemaksaan gitu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!